selamat datang ke channel aku gak cukup cuma pakai skincare dari luar aja guys skincare yang menunjang ya skincare yang fungsinya itu untuk mengatasi jerawat tapi perlu juga pengobatan dari dalam pengobatan dari dalam itu seperti memperbaiki pola hidup kita, pola makan kita pola tidur kita juga karena jerawat ini tumbuhnya itu bisa diakibatkan banyak faktor ya seperti yang tadi aku bilang kayak faktor makanan faktor kurang tidur faktor lingkungan juga pokoknya banyak faktor yang bisa bikin sejerawat ini mudah tumbuh atau mudah terangsang untuk tumbuh jadi untuk terhindar atau terbebas dari yang namanya jerawat cukup hindari dua dua guys pertama hindari makanan manis kedua hindari begadang makanan manis dan begadang itu adalah pemicu terbesar timbulnya yang namanya iritasi inflamasi yang nantinya itu akan terjadi juga pertumbuhan jerawat beruntusan maka dari itu maka dari itu untuk terbebas atau terhindar dari yang namanya jerawat berhenti makan makanan yang manis apapun itu mau makanan ataupun minuman pokoknya yang mengandung gula dan glukosa berhenti makan makanan yang manis jangan cuma dikurangi gak bisa guys harus benar-benar berhenti konsumsi makanan yang manis atau konsumsi gula atau glukosa karena si makanan manis ini akan memicu terjadinya inflamasi atau peradangan di dalam kulit kita yang nantinya juga akan menimbulkan jerawat kedua hindari yang namanya bergadang jadi usahakan tidur itu di bawah jam 10 paling mentok itu jam setengah 10 atau jam 21.45 malam ya jadi jangan sampai tidur di atas jam 10 jam 10 atau lewat jam 10 jadi usahakan untuk tidur di bawah setengah 10 eh di bawah setengah 10 lagi di bawah jam 10 sekitar jam setengah 10 atau jam 21.45 itu kalian udah harus tidur begadang juga dapat memicu tumbuhnya beruntusan di area sini nih guys area jidat sama dekat alis kalau kita keseringan begadang itu pasti beberapa hari kemudian akan tumbuh yang namanya kayak jerawat mendem disini beruntusan-beruntusan kecil di jidat jadi untuk benar-benar terbebas terhindar dari yang namanya jerawat sekali lagi aku ingatkan stop makan makanan yang manis dan hindari bergadang selain menggunakan skincare dari luar pengobatan juga pengobatan jerawat juga penting banget untuk dilakukan dari dalam ya seperti yang tadi aku bilang memperbaiki pola makan dan juga pola tidur aku juga kayak gitu guys aku benar-benar berhenti sama yang namanya makanan manis dan menghindari begadang walaupun aku tuh kayak masih suka kangen sama makanan-makanan yang manis kadang aku juga suka nyobain tapi akhirnya setelah beberapa hari kemudian timbulah kayak calon jerawat merah di area pipi nah itu dari situ barulah aku menyesal aduh nyesal banget deh kemarin-kemarin makan yang manis gitu walaupun sedikit itu benar-benar kayak memicunya itu besar gitu walaupun sedikit banget yang kita makan yang manis itu tapi pasti beberapa hari kemudian itu akan tumbuh kadang juga aku suka kelupaan kalau lagi asik kayak baca-baca nopel-nopel gitu kan suka kelupaan waktu udah malam ya ampun udah jam 10 udah lewat jam 10 nah itu berapa hari kemudian aku juga sering nih tumbuh jerawat mendem disini disini barulah aku menyesal lagi guys aduh nyesal banget deh baca nopel sampai malam gitu nah dari dari itu ya dari penyesalan itu aku tuh akhirnya benar-benar kayak kalau ngeliat makanan manis itu kayak pengen makan tapi enggak ntar pasti tumbuh jerawat ntar pasti irit apa sih namanya peradangan mukanya gitu terus pengen begadang juga ih saru nih masih pengen lanjut tapi ingat lagi enggak ah ntar pasti tumbuh beruntusan nih dijidat kayak gitu sampai akhirnya aku terbiasa tanpa makanan manis dan tanpa bergadang pokoknya untuk kalian yang sekarang ini lagi lagi berjuang atau masih berjuang untuk mengatasi si jerawat yang ada di kulit wajah kalian pertama hindari makanan manis kedua hindari begadang dan ketiga adalah pakai skincare yang menunjang juga ya guys karena harus luar dalam gitu dan untuk kalian yang sudah terbebas dari yang namanya jerawat udah bersih mukanya udah sembuh mukanya jangan pernah lepasin skincare yang kalian pakai saat ini dan jangan pernah coba-coba untuk bergadang dan makan makanan yang manis kalau kalian gak mau si jerawat itu tumbuh lagi di kulit kalian di wajah kalian sekali lagi aku ingatkan hindari makanan manis dan bergadang maka jerawat yang kalian udah sembuhkan itu gak akan tumbuh lagi dan jerawat yang masih kalian obati itu akan segera sembuh guys sekali lagi aku ingatkan hindari hindari gula stop makan makanan yang manis dan juga hindari bergadang itu tadi sedikit tips dari aku hari ini semoga membantu sekian video hari ini assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati